Intro Intro Pasti kan kita di Singapura main di Music Matters Festival Jadi, hari pertama itu kita main di Million Stage Yang bakal kita mainin juga ntar malam Disitu kayak kita pertama kali, apa ya Disitu kita opening Opening acaranya ini juga Terus Disitu kita ketemu band-band dari luar negeri Ada yang dari Switzerland, ada yang dari Thailand Ada yang dari Taiwan juga Terus ada yang macem-macem sih Kenalan banyak juga sama band-band Australia juga disana Terus ya Iya sih, hari pertama sih cukup Ya cukup lumayan ini ya Apa ya, sukses lah lumayan Hari kedua sih lebih seru lagi Ya kalo hari kedua lebih Jadi, untungnya kita dari pagi sampai sore lumayan ada free time Jadi, kemarin sempet jalan-jalan keliling-keliling Buat sempet liat-liat alat musik gitu-gitu ya Sama cari makan mungkin Baru malamnya kita tampil kemarin di Switch Stage namanya Tempatnya lebih kecil tapi Seru juga sih Banyak yang bilang juga Lebih bagus dibanding hari sebelumnya Ada yang nonton dua kali bertul Iya seru sih kemarin juga Makanya hari ini Semoga kita bisa manggung di hari terakhir kita Lebih bagus lagi Lebih bagus lagi dan lebih rame lagi disini Selama ini seru sih karena yang pasti Dapet juga penonton yang mendatang untuk menikmati musik gitu Jadi, seru juga Karena gak mesti mereka udah tau tentang kita Tapi, emang mereka Mungkin banyak pendengar musik yang pingin Apa ya Yang menambah kayak Mereka pingin liat-liat band-band yang baru Yang mereka sebelumnya gak tau Dan seru banget karena di satu acara Bisa nonton banyak musisi dari banyak banget tempat Yang pastinya musiknya beda-beda Jadi, dapet penonton yang gitu seru Rame Dan mereka ikut Suportif juga sih Jadi kalo diminta tepuk tangan Tepuk tangan lah Banyak sih Mungkin dari persiapan kayak disini Gimana krunya emang dibatesin Mungkin kan 15-20 menit Untuk prepare Gimana cara komunikasi tetep gak panik Walaupun waktunya dikit Kayak gitu-gitu Itu kita belajar banget Malah kemain kita Maksudnya mereka kayak Udah santai mas Gak usah terlalu panik Karena Mungkin mereka liat kita Biasanya kita emang kalo sancak Walaupun dikasih sejam Mas suka gak dapet gitu Untuk Jadi emang kebiasaan panik mungkin Itu pertama juga Terus Apalagi Mik sampe Di stage juga Apalagi ya Ya mungkin Cara performa sih Cara menyampaikan pesan-pesan dari lagunya Ya yang pasti semuanya beda-beda sih Emang cara buat Mengekspresikan diri Tapi Kalo dari stage act Dan cara kayak Lebih untuk reach penonton Gitu-gitu sih Seru untuk liat Beragam cara-caranya gitu Dipraktekan orang-orang lain Makanya Mungkin kalo aku Lebih banyak belajar dari situ Betulnya sih Sebenernya sih gak terlalu drastis Ekstrim gimana gitu Mungkin Cuma kita harus Terutama di dua panggung kemarin Harus milih Lagu-lagu yang kita ciptain sendiri Yang dalam bahasa Inggris Mungkin emang disengaja Jadi maininnya cuman Lagu yang bahasa Inggris Karena Katanya disini orang semua gak Terlalu ngerti bahasa Indonesia Cuma karena kemarin liat Banyak orang dari Negara masing-masing Main Terus ada juga yang bawa Dalam bahasa mereka sendiri Kayak slot machine gitu Dia main bahasa Dia juga kan Negara dia sendiri Ada juga Banyak yang dari Kanada Di Kanada bahasanya gini sih Terus Cuman gitu Ada Pisco juga Mereka nganyiin juga Pake bahasa mereka sendiri Jadi Hari ini mungkin Pas Indonesia live Kita pingin juga sih Mungkin bawain satu lagu kita Mungkin dalam bahasa Indonesia Mungkin Ngenalin budaya kita juga Ke mereka gitu Sub indo by broth3rmax